Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi Bapak Ibu Sudara Kekasih. Selamat bertemu kembali dalam Sapan Tedung. Di pagi hari ini di tengah-tengah kelas di Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini Sudara, mari kita mohon ke Kota Rokudus untuk menuntun kita. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Atas perkenanmu kami boleh menerima hari yang baru. Ini semua bukan oleh karena gagah perkasa kami, tapi semata oleh kasih setia Tuhan bagi kami. Kami mau melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah firmanmu akan menuntun kami untuk melakukan aktivitas itu demi kemuliaan namamu. Engkau juga berkati hambamu yang akan menyatakan firman kebenaran itu. Lengkapi dia dengan kuasa Rokudus, sehingga ia dimampukan untuk berkata-kata tentang firmanmu. Bersabda ya Bapak, karena kami sedia untuk mendengar firmanmu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita sepanjang hari ini. Kita boleh baca dalam surat Rasul Polus yang kedua, kepada Jemaat Korintus fasal yang kelima, ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ke depan ini, kita sudah memasuki hari-hari bersejarah bagi kita umat Kristen. Hari apakah itu, Saudara? Yaitu hari-hari raya, menyambut hari kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dunia. Tetapi pada pagi hari ini, Saudara, kita menerima firman Tuhan berbicara tentang kematian Yesus. Kematian Yesus adalah suatu wujud nyata, kasih Allah, kasih Allah Bapak, bagi umat manusia. Bukan saja untuk orang Kristen, tapi semua orang pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib, sampai menyerahkan nyawanya, ini semata-mata oleh karena kasih untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Lewat kematiannya, mengajar kita untuk senantiasa hidup, bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup kita juga bermakna bagi orang lain. Oleh karena itu, Saudara-saudara yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita jalani hidup ini dengan penuh punya arti bagi kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita, yang kita jalani saat ini, hanya sementara. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi sesama manusia. seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengaminkan bahwa kita milik Tuhan, berarti kita juga mau untuk memuliakan Tuhan. Amin, Saudara. Ingat, Saudara. Barang siapa melakukan firman itu dalam hidupnya, maka Tuhan berjanji dan pasti akan memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian, memberikan kesukaan, dan memberikan kecukupan dalam hidup ini. Mari, Saudara. Kita mempersiapkan diri menjalani hidup kita beraktifitas sepanjang hari ini. Tetapi dengan satu harapan, tetap berpegang kepada janji Tuhan, karena Dia akan menuntun kita. Barang siapa yang dituntun oleh Allah, dan akan mendapat berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Mampukan kami untuk dapat hidup guna kemuliaan Tuhan, dan harus jadi berkat bagi semua orang, karena kami sudah mendengar bahwa Yesus mati untuk semua orang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Perminggun P3S, Perminggun Sampit, berkati Saudara-saudara kami yang ada di Perminggun ini, untuk tetap bersemangat melakukan serta menyatakan dalam hidup mereka akan firman Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di Perminggun P3S, dan Perminggun Sampit, untuk tetap semangat melayani Tuhan, jauhkan dari sakit-penyakit, dan limpahkan berkat kesehatan. kami juga berdoa agar semua jemaat yang akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus di tahun ini, Tuhan berkati. khusus kami berdoa untuk Natal Saitum, kelasi Jakarta-Kalimantan, berkati panitia, beri kesehatan dan kesehatian satu sama lainnya, agar mereka mampu melaksanakan tugas untuk menyambut dan merayakan Natal itu demi kemuliaan namamu. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami dalam usaha dan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu dengan perantaran putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!